Salam, saluran jenis sehat, saya Dr. Mordani Abdullah dari Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kanker usus besar. Simak terus videonya ya. Penyakit pencernaan merupakan penyakit yang umum terjadi pada masyarakat. Salah satu penyakit seloncerna yang sedang menjadi perhatian adalah kanker kolorektal atau kanker usus besar. Berdasarkan data statistik kanker dunia, kanker kolorektal merupakan salah satu kanker yang memiliki angka insiden tinggi dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, terdapat sekitar 1,36 juta kasus baru kanker kolorektal di seluruh dunia. Dan pada tahun 2018, angka ini meningkat menjadi sekitar 1,84 juta kasus baru. Menurut data WHO gelobokan, tahun 2018, kanker kolorektal menepati urutan ketiga kanker kasus baru terbanyak dan urutan kedua kanker yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia. Berdasarkan data gelobokan 2012, insiden kanker kolorektal di Indonesia adalah 12,8 per 100 ribu penduduk usia dewasa. Dan berdasarkan data gelobokan 2018, menempati urutan kedua kanker terbanyak pada laki-laki dan urutan keempat terbanyak pada perempuan. Data dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, RSCM Jakarta, menunjukkan bahwa kanker kolorektal merupakan kanker terbanyak di antara seluruh kanker pada organ gastrointestinal, yaitu sebesar 71,4 persen, diikuti dengan kanker lambung 14,9 persen dan kanker esofagus 7,6 persen. Selain itu, 70 persen pasien kanker kolorektal datang berobat ketika sudah stadium lanjut yang mengakibatkan prognosisnya buruk dan waktu bertahan hidupnya rendah. Pada tahun 2030 yang akan datang, WHO memperkirakan kasus kanker kolorektal yang baru terdiagnosis meningkat sebanyak 77 persen, sementara kematian akibat kanker kolorektal akan meningkat sebesar 80 persen. Kanker usus besar awalnya adalah perubahan mukosa normal yang tumbuh menjadi adenoma kecil atau kolip kecil atau tumor jina yang kecil, kemudian adenoma yang ukuran sedang, adenoma yang besar, dan kemudian berubah menjadi kanker yang ganas atau disebut dengan tumor ganas. Perubahan menjadi mukosa normal menjadi kanker ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 10-15 tahun. Artinya, cukup lama waktu untuk kita untuk melakukan tindakan menghentikan atau mencegah proses terjadi kanker. Beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko terjadi kanker usus besar dapat dikelompokkan menjadi risiko yang tidak dapat diubah dan risiko yang dapat diubah. Di antara beberapa risiko yang dapat diubah, misalnya berat badan yang berlebih atau obesitas, yang kedua kebiasaan merokok, ketiga kurangnya olahraga, atau mengkonsumsi alkohol, dan memiliki kebiasaan makan tinggi lemak, daging olahan, atau kebiasaan makan dengan rendah serat. Semua ini faktor risiko yang bisa kita ubah sebenarnya. Sementara, ada faktor risiko yang memang tidak bisa kita ubah, seperti riwayat keluarga yang menderita kanker kolon, yang kedua umur lebih dari 50 tahun, atau memiliki riwayat penyakit IBD, yaitu inflammatory bowelitis, atau riwayat menderita polik usus besar sebelumnya. Kanker usus besar stadium ini umumnya tidak disertai dengan keluhan. Oleh karena itu, kanker usus besar stadium ini jarang dapat ditahui, kecuali melalui program screening. Gejala umumnya muncul pada stadium yang lebih lanjut, dan itu yang biasa membawa pasien ke dokter. Dan pada saat keluhan muncul, biasanya kanker sudah stadium lanjut. Pada stadium yang lebih lanjut, beberapa keluhan atau gejala dapat muncul, seperti perubahan pola buang air besar, baik itu diare ataupun sembelit yang berlangsung lebih dari 2 minggu, atau buang air besar yang disertai dengan darah dan lendir. Dapat juga berupa penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya, atau lemas akibat anemia, atau adanya benjolan di bahagian perut. Semua itu merupakan tanda dan gejala yang boleh jadi disebabkan oleh adanya kanker usus besar stadium lanjut. Deteksi dini kanker usus besar dapat dimulai pada usia 50 tahun, kecuali bagi mereka yang memiliki risiko tinggi, maka pemersiaan dimulai pada usia yang lebih muda lagi. Tata cara pemersiaan yang dapat dilakukan, diantaranya adalah pemersiaan darah samar di tingga dan kolonoskopi. Pemersiaan darah samar di tingga bisa dilakukan setiap tahun sekali, sementara pemersiaan kolonoskopi cukup dilakukan pada jarak 10 tahun. Pemersiaan screening dan deteksi dini ini penting, karena semakin awal ditemukannya kanker usus besar ini, maka harapan hidup dan prognosisnya semakin baik. Mengetahui seseorang menderita kanker polon dapat dilakukan dengan mendatangi klinik atau dokter yang berpraktek. Dokter biasa akan menanyakan riwayat keluarga, riwayat penyakit sebelumnya, dan kemudian melakukan pemersiaan fisik yang diperlukan, dan juga akan melakukan pemersiaan tinja dan mungkin kolonoskopi. Pemersiaan tinja ini maksudnya adalah untuk mengetahui apakah ada darah samar di dalam tinja. Darah samar ini merupakan petunjuk awal adanya proses perubahan pada mukosa khusus normal. Pemersiaan tinja ini sejauh yang dilakukan setiap tahun sekali, dan kalau hasilnya positif untuk darah samar, maka akan dianjurkan untuk melanjutkan dengan pemersiaan kolonoskopi. Pemersiaan tinja seperti ini dilaporkan dapat menurunkan hampir 30% kejadian kanker usus besar. Pemeriksaan kolonoskopi merupakan salah satu jenis endoskopi saluran cerna yang digunakan untuk melihat keadaan di kolon atau usus besar. Caranya adalah memasukkan satu alat melalui anus, dan alat ini bisa digunakan untuk melihat atau mendiagnosis ada tidaknya polip atau kanker di sepanjang usus besar. Sekaligus alat ini bisa digunakan untuk melakukan tindakan yang kita sebut polipektomi atau pengangkatan polip. Pengangkatan polip ini penting karena tindakan ini dapat mencegah polip tersebut tumbuh lebih lanjut menjadi kanker di saat. Banyak laporan menyebutkan bahwa pemersiaan kolonoskopi untuk screening kanker usus besar dapat menurunkan kejadian kanker usus besar hampir 70% dan dapat mencegah kematian akibat kanker usus besar hampir 90%. Kanker usus besar dapat dicegah dengan menjalani kehidupan sehat, yaitu menjaga berat badan dalam batas normal, rajin berolahraga, hindari alkohol dan merokok, serta mengkonsumsi makanan tinggi serat dan rendah lemak dan tentu menjalani pemersiaan screening secara teratur yaitu pemersiaan darah samar tinja setiap tahun sekali dan pemersiaan kolonoskopi setiap 10 tahun sekali. Demikian penjelasan kami tentang kanker usus besar. Jangan lupa subscribe channel kami dan nantikan video kami tentang kesehatan Salon Cerna di masa berikutnya. Salam Salon Cerna Sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.